3. Hansamu dan Evan Dimas merapat ke Persis Solo dan Arema FC Kabar bursa transfer Liga 1 menjelang akhir musim diramaikan kabar Hansamu Yama dan Evan Dimas yang diprediksi bakal meninggalkan Bayangkara FC. Kedua pemain timnas Indonesia itu kabarnya akan berlabuh di Arema FC, Persija, atau tim lainnya. Kabar kepergian dua ex-pemain U19 Indonesia ini terlihat dalam instastory Muli Munial pada Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Muli Munial membagikan sebuah foto tangkapan layara ketika mereka melakukan video call. Di foto yang diunggah tersebut, sang agen menambahkan tulisan terkait kepindahan dua pemain Bayangkara FC tersebut pada musim depan. Diskusi buat musim depan at Hansamu Yama at Evan Dimas, tulis Muli Munial di akun Instagramnya. Lantas akan kemana K2 pemain Bayangkara FC tersebut, apakah mereka akan berlabuh ke Arema FC atau ke tim lainnya? Hansamu Yama dikaitkan dengan Persija Jakarta, hal tersebut diungkap oleh salah satu akun sepak bola nasional. Berlabuhnya pemain berusia 26 tahun ini ke Persija Jakarta dan Persis Solo memang cukup beralasan. Dari statistik pertandingan, Persija sudah kebobolan 37 kebobolan dari 32 pertandingan. Catatan tersebut akan bertambah seandainya Andri Tani tidak tampil bagus. Dalam 32 pertandingan Andri Tani sudah melakukan 98 kali penyelamatan. Ini membuktikan jika lini belakang Persija Jakarta tidak cukup baik pada musim 2021 per 2022. Persis Solo juga tengah mengincar para pemain lokal yang memiliki kualitas bagus untuk membangun tim kuat di musim depan. Salah satunya Hansamu Yama, back tangguh bayangkara FC ini tentu sudah dibidik oleh Persis Solo. Sementara Evan Dimas sering dikaitkan dengan salah satu klub besar di Jawa Timur, Arema FC. Kabar tersebut memang belum jelas, tetapi Presiden Arema FC, Hilang Widya Pramana, ingin mencari pemain baru bermain di klubnya musim depan. Konsolidasi terus kami lakukan terkait langkah apa yang harus dilakukan untuk musim depan termasuk dalam hal perekrutan pemain yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat, ujar Hilang, dilansir dari laman resmi Arema FC. Hilang menambahkan dirinya ingin Arema FC bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara di musim depan. Untuk itulah dia akan mempersiapkan klub dengan baik salah satunya dengan mendatangkan pemain baru. Di musim depan tentu semua tim sudah banyak belajar dari musim ini. Jadi kita harus siapkan tim sebaik mungkin. Menarik untuk melihat, kemanakah dua pemain Bayangkara FC ini akan berlabuh di musim depan, apakah mereka akan satu klub lagi atau berpisah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!